Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Haji Iswat Abdullah Pakaya, pimpin rapat bersama kelompok kerja pengawas, yang diikuti pelaksana tugas Kasubak TU, Kasih Pendidikan Madrasah, serta Kasih PD dan Pontren, bertempat di ruang pimpinan, Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, Kakan Kemenak Kabupaten Gorontalo mengucapkan selamat bergabung, kepada Bapak Yusuf Talib dan Ibu Nikmala Sadi, menjadi pengawas di Kemenak Kabupaten Gorontalo. Kakan Kemenak mengatakan, mengingat jumlah madrasah yang cukup banyak, dan dengan adanya tambahan dua pengawas lagi, maka kinerja pengawas Kemenak Kabupaten Gorontalo diharapkan akan lebih maksimal. Lebih lanjut, Iswat menerangkan, bahwa pengawas madrasah adalah guru PNS yang diangkat dalam jabatan, fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas tanggung jawab dan wewenangnya adalah, melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah. Sedangkan pengawas pendidikan agama Islam adalah, guru PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas, yang tugas dan tanggung jawabnya, melakukan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah umum. Terima kasih telah menonton!